Intro Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kanal youtube ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapak, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, amin Firman Tuhan buat kita diambil dari 1 Korintus 2 ayat 16 Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Demikian firman Tuhan Topik renungan kita, dengan roh kuduslah kita dapat mengetahui pikiran Kristus Saudara-saudara, otak yang kecil ini tidak sanggup untuk menerima atau memahami pikiran Allah yang besar Bahkan dunia ini tidak sanggup atau tidak dapat memahami pikiran Allah yang begitu luar biasa Kalau kita perhatikan planet-planet galaksi-galaksi kita akan berdecak kagum karena Tuhan lah yang mencipta itu Kita sebagai ciptaannya tidak akan sanggup menerima memasukkan seluruh Allah itu ke dalam pikiran kita yang begitu kecil ini Hanya Dan itu adalah mengatakan dirinya lah yang menjadi Tuhan Allah Manusialah, otak manusialah yang mencipta semuanya itu Oleh karena itu hari ini Kalau saudara-saudara sangat sulit memahami apa yang tengah terjadi pada diri, pada keluarga, pada pekerjaan, pada apapun Bisa jadi merasa kok bisa begini, kenapa terjadi seperti ini dalam hidupku Sakit penyakit ini bagaimana mengatasinya dan sebagainya Saudara-saudara undanglah roh kudus, roh Allah itu Agar dia menuntun saudara untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara Dan dia akan menunjukkan rancangan-rancangannya ke depan Buat saudara, buat keluarga dan buat pekerjaan Bahkan masa depan saudara sendiri Semoga firman ini menguatkan kita untuk tidak lagi terganggu dengan keadaan-keadaan Tidak lagi dibatasi oleh situasi-situasi Dan bahkan dihentikan langkah kita Karena otak kita yang sudah tidak sanggup menerima itu semuanya Bukalah hati pikiran Biarlah roh kudus memenuhi kita Sehingga fisik kita, otak kita yang terbatas ini Dimampukan untuk tetap percaya dan menjalani Rencangan-rencangan Tuhan dalam kehidupan kita Amin, kita berdoa Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Kami diingatkan Agar tidak mengandalkan pikiran kami semata Dan tidak memaksakan bahwa kami sanggup memahami semuanya Biarlah Tuhan kami menyambut rohmu Hingga memenuhi kami Sehingga pikiran-Mu, rancangan-Mu Bisa kami pahami Tuhan Terima kasih Tuhan Kami yang sedang mengalami berbagai masalah pergumulan Baik di pekerjaan, di rumah tangga, di dalam kehidupan Biarlah Tuhan yang membantu kami Biarlah Tuhan yang bisa memberikan kami penjelasan dan pengertian Agar kami bisa menerima keadaan ini Dengan tetap percaya kepada-Mu Terima kasih Tuhan Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Tuhan lah yang memberkati Berkati gereja-Mu Berkati jemaat-Mu Tuhan Berkati anak-anak kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Shalom